Intro Assessment Nasional Berbasis Komputer adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemetaan mutu sistem pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dengan menggunakan Instrument Assessment Kompetensi Minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Assessment Nasional Berbasis Komputer atau ANBK dapat dilaksanakan dalam dua moda, yaitu online dan semi-online. Berikut penjelasan dan perbedaannya. Pada moda online, komputer klien harus memiliki akses internet yang stabil. Bandwidth yang disarankan minimal 12 Mbps per 15 komputer klien. Selain itu, moda ini juga membutuhkan sebuah komputer proktor yang berguna untuk membuka token. Pada ANBK moda online, masing-masing lokasi tes terdapat aplikasi exam browser proktor dan klien, di mana keduanya langsung terhubung dengan server pusat pushmenjar. Perlu diingat, aplikasi exam browser proktor tidak perlu melakukan sinkronisasi data sebelum pelaksanaan tes, dikarenakan semua data langsung diakses melalui server pusat. Berbeda dengan moda online. Pada moda semi-online, komputer klien tidak memiliki akses internet secara langsung, melainkan terhubung dengan komputer proktor yang memiliki akses internet. Bandwidth yang diperlukan minimal 1 Mbps. Pada moda semi-online, masing-masing lokasi terdapat aplikasi exam browser admin dan exam browser klien. Aplikasi exam browser admin akan menjalankan mesin virtual atau VHD yang terhubung ke server pusat. Aplikasi exam browser klien terhubung dengan komputer proktor melalui jaringan LAN. Pada moda semi-online, proktor wajib melakukan sinkronisasi data dari server pusat ke komputer proktor. Berikut perbedaan metode ANBK daring dan semi-daring. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!